Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional memperoleh alokasi anggaran hampir 500 triliun rupiah untuk tahun 2018. Dana ini akan digunakan untuk 10 program prioritas nasional. Bagaimana dengan perkembangan program-program ini dan bagaimana juga dengan rencana pemindahan ibu kota? Kami akan membahasnya dalam segmen The Analyst. Pagi telah bergabung bersama kami, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, sekaligus Kepala Bapak Penas Bambang Brojonegoro. Selamat sore Pak Bambang, terima kasih sudah bergabung. Bersama kami untuk program 2018, ini sudah setengah jalan gitu Pak ya. Bisa di-update Pak, proyek-proyeknya seperti apa sampai saat ini? Paling tidak dari perjalanan sampai satu semester ini, dari prioritas nasional yang kami targetkan bisa diimplementasi penuh pada tahun 2018, sebagian besar pertama tentunya sudah teranggarkan. Dan untuk eksekusinya pun sebagian besar sudah berjalan. Jadi kami melihat sejauh ini masih on track. Masih on track sesuai dengan harapan kita agar prioritas nasional 2018 bisa terlaksana penuh nanti sampai akhir tahun. Oke, ada 10 prioritas nasional Pak ya untuk tahun 2018 seperti pendidikan, kesehatan, pemukiman. Proyek-proyek yang didahulukan terlebih dahulu lah, yang menjadi lebih prioritas dibandingkan dengan proyek lainnya apa saja? Jadi kalau tadi dikatakan bahwa fokus pemerintah beralih kepada pembangunan sumber daya manusia, itu sebenarnya sudah mulai tahun ini, 2018 ini. Demikian juga 2018 kita juga sudah mulai memberikan perhatian lebih banyak kepada isu pemerataan. Sehingga dengan melihat kedua isu ini memang yang menjadi prioritas seperti yang Anda tanyakan tadi adalah yang terkait pada upaya untuk pengurangan kemiskinan dan ketimbangan itu sendiri. Nah contohnya kita memastikan misalkan pengalihan dari bantuan beras sejahtera menjadi bantuan pangan non-tunai. Supaya lebih tepat sasaran dan lebih cepat bisa mengurangi kemiskinan. Kemudian penguatan program keluarga harapan dari 6 juta menjadi 10 juta penerima misalkan. Di samping itu juga kita mulai memperbanyak program yang terkait dengan peningkatan keterampilan melalui pendidikan vokasi. Jadi program-program seperti inilah yang sekarang menjadi perhatian utama sejak awal tahun. Sedangkan yang terkait infrastruktur, intinya adalah melanjutkan apa yang sudah berlangsung selama ini. Artinya yang proyek-proyek yang masih harus diselesaikan. Dan yang tidak kalah penting, infrastruktur yang menjadi perhatian 2018 ini adalah infrastruktur yang bisa langsung berpengaruh terhadap upaya tadi. Memperbaiki ketimbangan, mengurangi ketimbangan dan pengurangan kemiskinan. Oke, proyek infrastruktur apa saja Pak Bambang untuk 2018 ini? Jadi yang mulai kita perhatikan secara lebih banyak memang infrastruktur dasar namanya. Infrastruktur dasar itu baik terkait konektivitas di daerah-daerah pedesaan atau yang menunjang pertanian seperti irigasi. Demikian juga proyek seperti air bersih, kemudian sanitasi yang kita akan dorong untuk bisa mendukung target pengurangan stunting atau gangguan pertumbuhan pada anak usia 5 tahun. Nah jadi ini beberapa isu yang mungkin tidak muncul ke permukaan, tidak menjadi berita besar, tapi ini menjadi perhatian kita karena kita ingin sekali kemiskinan tahun ini bisa di bawah 10%. Dan itu mungkin akan menjadi pertama sepanjang sejarah Republik ini. Oke, terkait dengan stunting itu ataupun tidak berkembangnya ya seorang anak gitu ya. Saya mendapatkan data bahwa ternyata ini hampir di seluruh wilayah Indonesia terdapat kasus ini. Betul sekali. Itu bisa dijelaskan seperti apa kondisinya saat ini? Ya, jadi memang kalau boleh saya katakan penanganan stunting ini sudah dalam kondisi yang urgent. Karena data paling tidak 2014 berdasarkan riset kesehatan dasar itu, sepertiga kira-kira dari anak usia 5 tahun. Di bawah 5 tahun di Indonesia itu mengalami stunting. Jadi sepertiga, jadi bayangkan kita punya generasi penerus yang sepertiganya terkena stunting. Dan secara global Indonesia juga termasuk yang besar. Ya, karena dari jumlah itu itu sekitar 9 juta kalau tidak salah. Nah, 9 juta itu termasuk yang kalau di indikator peta dunia itu merah. Karena itulah kita melihat ini urgency. Kenapa? Karena stunting itulah yang bisa membuat kemiskinan itu sulit turun. Dan ketimpangan bisa melebar. Oke, apa yang menyebabkan ini? Apakah memang karena pendidikan dari orang tuanya? Kemudian juga apakah karena mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh anak-anak ini? Ya, itu kombinasi dari berbagai hal. Dari segi kesehatannya memang yang utama adalah kekurangan gisi. Baik jumlah maupun kualitas. Tapi juga ada sisi lain, ya tadi infrastruktur dasar. Misalnya kurangnya akses air bersih atau ketiadaan infrastruktur sanitasi misalkan. Demikian juga perilaku. Perilaku itu misalkan kurangnya penggunaan air susu ibu secara eksklusif ketika bayi baru lahir. Maupun kurangnya perhatian ibu untuk memeriksakan dirinya ketika dia sedang hamil. Oke, sehingga kementerian sendiri untuk mengatasi hal ini apa yang dilakukan Pak Bambang? Sehingga ini menjadi salah satu prioritas nasional di bawah tentunya prioritas nasional kesehatan. Dan kita untuk pertama kalinya mendekati masalah stunting ini tidak hanya dengan pendekatan kesehatan semata. Tapi ini pendekatan terintegrasi antar sektor. Jadi dari sisi kesehatannya ada, dari infrastrukturnya ada. Bahkan dari sisi tadi penambahan pangan, kita dorong supaya pangan lokal bisa digunakan. Demikian juga dana desa diarahkan ke sana. Dan kemudian ketika pemerintah meluncurkan padat karya tunai di awal tahun ini, yang diutamakan adalah 100 wilayah kabupaten kota di Indonesia yang stuntingnya relatif berat. Oke, seperti di mana saja Pak Bambang? Ya, ini memang menyebar. Tadi ada benar sekali. Masalah stunting ini menyebar dari Aceh sampai Papua. Tidak ada provinsi yang bebas stunting. Termasuk DKI pun ada di Pulau Seribu. Nah, tetapi kalau dari segi persentase memang yang paling tinggi ada di Nusa Tenggara Timur. Sampai 50%. Nah, tapi yang 100 itu kita memang sebar. Jadi tidak semua menumpuk di satu provinsi. Jadi paling tidak satu provinsi itu ada yang ikut berpartisipasi di dalam padat karya tunai. Supaya mereka juga sekaligus terlibat dalam program untuk mengurangi stunting. Oke, apakah urgensi ini juga akhirnya membuat anggaran untuk pos kesehatan ini dan juga dana desa ini juga akhirnya lebih tinggi dibandingkan pos-pos lain? Kita bukan bicara mengenai menambah anggaran. Karena anggaran kesehatan itu sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang Kesehatan yaitu 5% dari total belanja. Yang lebih penting adalah prioritas anggarannya dan alokasinya. Jadi kita sekarang karena fokus ke stunting, maka kita upayakan agar kegiatan-kegiatan yang dibiaya anggaran tadi itu nanti menuju untuk atau bisa memperkuat upaya untuk mengurangi stunting. Jadi kalau misalkan ya, ini ada satu desa, dia terkena stunting. Maka anggaran kesehatan misalnya penambahan gisi masuk ke sana. Dana desanya misalnya untuk posyandu. Kemudian nanti PU memasukkan air bersih misalkan, ada sanitasinya. Nanti Kementerian Kesehatan bisa menyebabkan misalkan obat cacing ke daerah tersebut. Jadi satu daerah itu kemudian mendapatkan treatment yang lengkap sehingga mudah-mudahan stuntingnya bisa turun dengan cepat. Oke, baik. Pak-apak, nanti kita lanjutkan lagi dialognya usai jidara berikut. Tetaplah bersama kami. CNN News & Business akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Usai jeda. Kami lanjutkan kembali dialog bersama Bambang Brojonegoro, Kepala Bapak Penas, sekaligus Menteri Pencaraan Pembangunan Nasional. Pak Bambang, ini pemerintah baru saja mengeluarkan untuk makro ekonomi asumsi RAPBN 2019. DPR mengatakan terlalu optimistis karena kalau kita lihat juga dari data pertumbuhan ekonomi paling tidak realisasi di kuartal pertama ini masih 5,06 persen dibandingkan dengan realisasi ataupun juga target pemerintah di tahun ini. Kemudian juga tahun depan kembali naik gitu menjadi sampai bahkan level tertinggi 5,8 persen. Apa yang membuat pemerintah ini sangat optimistis dengan pertumbuhan ekonomi tahun depan? Pertama tentunya dari kondisi globalnya sendiri. Karena di dalam berbagai update perekonomian global itu terlihat di global sendiri ada optimistis terhadap tingkat pertumbuhan yang dianggap lebih membaik dari sebelumnya. Itu satu hal. Yang kedua kalau kita lihat beberapa harga komoditas yang selama ini masih sangat mempengaruhi ekonomi Indonesia kebetulan dalam kondisi yang kecenderungannya membaik. Maksudnya harganya meningkat. Apakah itu batu bara, demikian juga sawit. Dan juga yang kita ikuti kan selalu harga minyak bumi. Dan kemudian yang ketiga adalah karena kita sudah makin agresif tidak hanya membangun infrastruktur tapi memperbaiki iklim investasi, kita juga bisa melihat bahwa tren investasi, pertumbuhan investasi itu juga makin meningkat. Terlihat misalkan pertumbuhan investasi dimulai kalau tidak salah triwulan 3, triwulan 4 tahun lalu itu sudah masuk ke area pertumbuhan 7 persen atau lebih. Termasuk di triwulan 1 kemarin. Jadi artinya ada tren yang cukup baik plus pertumbuhan ekspor kita tidak lagi negatif seperti di periode 2014 sampai di 2016. Jadi ada beberapa faktor yang bisa mendorong penguatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Meskipun mungkin yang masih harus menjadi perhatian kita adalah pertumbuhan konsumsi rumah tangga kita yang biasanya 5 persen atau lebih, 5,1 atau 5,2. Sekarang ini masih agak tertahan di 4,95 persen. Oke sehingga inilah akhirnya membuat pemerintah akan ada program-program seperti apa? Bantuan langsung tunai kah mungkin untuk akhirnya meningkatkan daya beli masyarakat agar mendorong pertumbuhan ekonomi? Ya salah satunya yang sudah digulirkan adalah padat karya tunai tadi. Jadi itu program di satu sisi untuk mengurangi pengangguran di pedesaan, kemudian sekaligus juga untuk menambah daya beli masyarakat, tapi juga tadi yang seperti yang kita bahas di sesi sebelumnya, itu juga akan membantu upaya kita mengurangi kemiskinan dan stunting. Oke. 2019 ini memang programnya tidak kembali fokus di infrastruktur saja gitu ya? Melanjutkan, walaupun masih melanjutkan juga pembangunan di sejumlah titik untuk tahun depan, namun lebih ke pemerataan pembangunan karena memang agar bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Seperti apa pemerataannya Pak? Selain infrastruktur tentunya kan juga banyak sekali faktor-faktor yang mungkin orang Indonesia di bagian timur kita gitu, tidak merasakan fasilitas-fasilitas dan juga keuntungan didapatkan dengan yang tinggal di barat ataupun juga di bagian tengah. Jadi tema untuk 2019 itu adalah pemerataan untuk pertumbuhan berkualitas. Nah dengan kalimat seperti itu artinya pemerataan lah menjadi perhatian kita. Nah pemerataan seperti apa? Nah salah satunya bagaimanapun infrastruktur tetap harus dibangun. Karena Indonesia ini begini luas. Ini yang orang kadang-kadang lupa bahwa Indonesia ini negara yang luas. Sehingga kebutuhan infrastrukturnya pun besar. Dan infrastruktur kita menjadi makin komplikated karena negara kita negara kepulauan. Jadi tidak cukup hanya darat, tapi juga harus ada pembangunan yang masif baik di laut maupun udara. Nah tetapi era membangun infrastruktur yang sebagai dasar dari pertumbuhan ekonomi itu sekarang kita geser kepada manusianya. Jadi infrastruktur sudah kita siapkan sebagai salah satu dasar untuk pertumbuhan ke depan sebenarnya. Nah tapi kan infrastruktur sendiri tidak cukup. Kita harus lengkapi tentunya dengan pelaku utama yaitu manusianya. Nah manusia ini kita bicara dua hal. Bicara mengenai kualitas hidupnya dan bicara mengenai kemampuan dia untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan. Nah kalau bicara kualitas dari hidup manusianya sendiri disitulah kita memberikan perhatian pada masalah kemiskinan. Karena itu kita ingin kemiskinan terus turun, ketimpangan terus turun. Dan kemudian dalam konteks manusia menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi, disitulah kita coba lihat bagaimana caranya supaya pengangguran juga terus turun. Kita ingin pengangguran paling tidak terus mendekati ke arah 5% atau lebih rendah. Nah tetapi yang tidak kalah penting yang menjadi arahan presiden adalah kita harus mulai serius dengan masalah keterampilan. Tidak hanya bicara bahwa pendidikan keterampilan kita masih tertinggal, baik di level menengah maupun di pendidikan tinggi, tapi kita sudah harus menatap masa depan. Masa era digital revolusi industri keempat itu sudah di depan mata. Jadi kita tidak bisa lagi menunggu. Jadi kita tidak hanya menjadi konsumsi saja gitu. Jangan sampai kita hanya nanti jadi penonton dan jadi konsumen. Kita harus paling tidak terlibat. Paling tidak dalam global supply chain dari ekonomi digital itu sendiri. Oke, apakah pemberatan ini juga akhirnya muncul beberapa waktu belakangan, wacana untuk pemilihan ibu kota ke lebih tengah dari Indonesia, apakah ini juga akhirnya menjadi salah satu program dan juga update-nya seperti apa Pak Bambang? Ya, pertama begini, ide itu mengenai ibu kota itu salah satunya kalau kita melihat salah satu penyebab ketimpangan itu adalah ketimpangan antar daerah itu sendiri. Di mana Jawa dan Sumatera itu mendominasi 80% dari ekonomi Indonesia, BDB-nya. Berarti kan daerah lainnya cuma 20%. Dan ini yang pasti dilihat sebagai ketidakadilan bagi saudara-saudara kita yang tinggal di luar Jawa dan Sumatera. Nah, karena itulah perlu dipikirkan, satu, bagaimana mengembangkan konektivitas antar daerah. Nah, tapi kedua juga konektivitas itu harus dilengkapi dengan penciptaan pusat-pusat pertumbuhan baru. Nah, tentunya kita sudah melihat beberapa pusat pertumbuhan yang muncul, baik karena kegiatan industri, kegiatan transportasi, perikanan, sampai kegiatan pertanian, dan kegiatan pariwisata misalkan. Tetapi, ada pemikiran juga kalau melihat beberapa contoh negara lain adalah dengan memindahkan pusat pemerintahan. Tetapi, ini memang wacana yang berkembang lebih banyak pada tahun lalu. Tahun ini, kita intinya menyiapkan studinya. Kami, Pak Penas, dalam posisi menyiapkan studi, sehingga kalau studinya selesai, nanti siapapun pemerintahan di berikutnya, kalau memang punya pemikiran atau ingin melanjutkan ide ini, tinggal melihat kepada studi yang kami buat, sehingga tidak perlu lagi mengulang dari nol atau berwacana dari awal. Oke, sejauh ini studinya mengatakan di daerah Kalimantan, apakah benar? Ya, itu tidak untuk dibahas lah kalau di publik seperti ini. Oke, yang penting studi terus dilakukan, sehingga pada saat nanti memang ada keputusan untuk pemindahan, sudah siap gitu. Sudah siap, ya. Oke, dananya berapa, Pak? Dana untuk apa? Untuk pemindahan ini rencananya. Sudah ada belum dobaran ini? Itu masih banyak skenario atau asumsi, karena kan tergantung pada tempat, itu satu, dan kedua tergantung kepada seberapa besar kota yang diinginkan. Karena ada yang menginginkan mungkin sangat terbatas, kota kecil, ada yang menginginkan lebih baik itu di kota menengah, size menengah. Oke, baik. Terima kasih Bambang Brojonegoro, Menteri PPN, dan juga Kepala Bapak Penas sudah bergabung bersama kami. Terima kasih.